Sebelumnya Bu Nina menyebutkan mengenai sektor informal yang, para pekerja informal yang patut diantisipasi. Ini sebenarnya secara detail, apa sih yang membuat para pekerja ini harus diantisipasi untuk segmen informal yang rata-rata didominasi oleh Gen Z. Karena memang kalau kita punya data di sini mengacu dari Gen Z di Indonesia, di mana Indonesia Gen Z Report 2024 mengungkapkan pendapatan memang rata-rata 2,5 juta per bulan. Apakah ini menunjukkan memang daya saing kerjanya ini masih rendah atau ada alasan lain Bu Nina? Ya, 2,5 juta itu terlihatnya, kalau kita perhatikan angka upah minimum regional kan, kalau DKI ya di kisaran 5 dan daerah lain, Jabodetabek masih di sekitar itu gitu ya. Jadi kita lihat itu rendah kalau rata-rata kan. Artinya ada masalah di dalam sebaran dari lapangan kerja Gen Z ini kan. Gen Z itu ada di mana gitu kan. Nah kalau kita lihat di perkotaan seperti DKI Jakarta, itu kan pekerjaan sudah banyak sekali yang sifatnya digitalisasi. Jadi mereka jadinya mitra gitu ya, bukan jadi pekerja formal. Jadi apakah formal itu lebih baik? Dari arti lapangan kerja, dia mendapat jaminan sosial sebetulnya. Itu lebih baik, jauh lebih baik daripada pekerja yang informal ya. Nah ini yang harus hati-hati dilihat bahwa benar ada penciptaan lapangan kerja, tapi ada di mana lapangan kerjanya. Nah kalau perkotaan tampaknya akan semakin sulit mencari pekerjaan yang sifatnya formal. Ya karena ada pergeseran gitu ya dengan teknologi, sehingga platform itu hanya memakai mitra, kecuali mitranya besar sekali. Jadi ada masalah di dalam sebaran lapangan kerja. Nah lapangan kerja perkotaan yang diandalkan itu perdagangan yang paling besar serapannya, apalagi kalau pariwisata kan kotanya, perdagangan hotel, restoran gitu ya. Itu adalah daerah yang banyak informalnya. Nah kalau pedesaan, itu pertanian. Nah pertanian ini juga besar informalnya. Kenapa? Karena kan panennya. Pada saat panen, dia tunggu lapangan kerja. Begitu tidak panen, dia tidak ada lapangan kerja gitu ya. Jadi sifatnya menunggu. Ya disitulah banyak pekerja informal. Ya jadi disini bagaimana membuat formal? Berarti harus membangun industri yang nanti akan mengikat mereka dalam sebuah pekerjaan yang formal. Atau pekerjaan yang kontrak ya, apalagi bisa kontrak base gitu ya. Nah berarti kan industri, tapi adanya di mana yang bagus? Kalau kita lihat serapan lapangan kerja, harusnya industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, berbasis kelautan misalnya. Itulah yang harusnya diandalkan. Karena disitu lapangan kerja informal kita yang besar sekali. Ya jadi ini yang belum digarap secara optimal ya. Di 10 tahun terakhir, kalau kita lihat lapangan kerja yang berkembang ini diandalkannya dari program hilirisasi yang banyaknya di sektor pertambangan. Nah pertambangan kan sering terbatas penyerapannya ya. Banyak mekanisasi dari model kapital intensif ya. Jadi banyak padat modal, misalnya banyak mesin gitu ya. Daripada orangnya. Jadi memang produktivitasnya jadi tinggi gitu. Tapi industri berbasis pertambangan itu bukan untuk menyerap lapangan kerja. Dulu Indonesia mengandalkan tekstil. Tadi alas kaki ya, sepatu gitu. Tapi sekarang itu yang dihadapi Indonesia adalah serangan dari produk global yang masuk melewati e-commerce gitu kan. Misalnya pakaian dan sebagainya tadi dan juga sepatu dan juga yang lain-lain gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati disikapi oleh pemerintah. Berarti ada sektor-sektor yang dulu andalan Indonesia untuk lapangan kerja. Sekarang tidak lagi. Agensi tersebar di situ kan. Jadi mereka berusaha cari kerja yang dapatnya pekerjaan informal. Berusaha sendiri, misalnya dagang buat makanan atau jadi ojek gitu ya. Itu yang mengkhawatirkan. Berarti kan bukan pekerjaan yang sifatnya berbasis industri. Jadi industri-nya belum berkembang pesat. Dan kita lihat pertumbuhan industri kita masih berada di kisaran di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Berarti bukan berita baik gitu ya. Jadi kita harus memacu pertumbuhan industri di seluruh sektor. Khususnya yang berbasis pertanian tadi. Tanaman pangan, peternakan, kelautan. Itu yang harusnya dikembangkan supaya menyerap lapangan kerja sekaligus menaikkan sektor formalnya. Saya ingin bertanya terakhir, Bu Nani. Melihat semakin merakyat digitalisasi memang di berbagai industri dan juga berbagai tekanan di alami industri manufaktur Indonesia. Seperti banyak ke PHK dalam beberapa waktu belakangan. Apakah ada resiko angka pengangguran bagi kalangan atau kaum muda ini semakin meningkat ke depannya? Kalau kita perhatikan, jadi kalau angka pengangguran itu pengangguran terbuka, itu hanya menggambarkan artinya ya. Mereka yang bekerja kira-kira satu jam selama seminggu terakhir saat pencacahan. Nah jadi walaupun bekerja, itu belum tentu bekerja berkualitas baik. Jadi kalau tadi apakah target pengangguran dikhawatirkan, saya tidak terlalu khawatir dengan target TPT-nya, tingkat pengangguran terbuka. Yang saya khawatirkan, pengangguran terselubung. Jadi pengangguran yang sifatnya, katakan ada di data statistik BPS itu setengah pengangguran kita naik. Jadi ini harus hati-hati dilihat. Artinya mereka sudah bekerja tapi cari kerjaan lain yang lebih baik. Nah sektor informal seperti itu sifatnya. Jadi ada dua hal, tingkat pengangguran terbuka mungkin tidak terlalu kita khawatir, tapi tingkat pengangguran yang terselubungnya, yang di belakangnya itu adalah underemployment, kalau dalam bahasa ekonominya, itu mereka sudah bekerja tapi tidak puas dengan pekerjaannya, masih mencari pekerjaan lain, atau mereka yang bekerja tapi kurang, tidak cukup penghasilannya. Jadi kalau kita lihat bekerja tapi di sektor informal, itu banyak yang penghasilannya masih tidak memadai. Sayangnya statistik kita di BPS hanya mencatat upahnya. Tapi kalau sektor informal kan harus survei yang sifatnya UMKM. Karena data yang ada di BPS Akrenas, survei yang terselubungnya hanya melihat sektor formal yang punya upah. Sehingga sektor informal tidak tergambar. Berapa sih penghasilan mereka? Jauh di bawah dari sektor formal sebetulnya. Kalau kita rata-rata, apalagi di pertanian. Bahkan ada pekerja keluarga tidak dibayar di situ. Dan ini harus menjadi catatan kita. Jadi kalau bekerja sekalipun, berarti belum tentu baik sifatnya kalau dia ada di informal. Kalau tingkat pengangguran terbuka, tampaknya saya tidak terlalu khawatir. Yang saya khawatirkan adalah tingkat pengangguran yang sifatnya terselubung. Hidden unemployment kalau di dalam bahasa ekonomi. Dan itu ada di pertanian. Baik. Dalam arti luas ya. Dalam arti luas ya.